Laga seru tersaji di semifinal piala dunia U20 yang mempertemukan antara timnas Italia dengan Korea Selatan U20 pada Jumat 9 Juni 2023 dini hari Gli Asuri muda sukses membekuk negeri ginseng dengan skor dramatis 21 Free kick cantik pemain berusia 17 tahun Simone Pavundi pada menit 87 mengantarkan Italia muda ke partai puncak piala dunia U20 Argentina Golnya dengan kaki kiri yang berkelas juga mengingatkan pecinta sepak bola dengan sosok sang mega bintang Lionel Messi Dengan hasil tersebut Gli Asuri bakal ditantang raksasa Amerika Latin Uruguay pada Senin 12 Juni 2023 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat Alhasil nama Simone Pavundi pun kian meroket berkat piala dunia U20 kali ini Lantas Siapa Simone Pavundi sebenarnya? Bocah 17 tahun yang sukses menyeret Italia ke final pertama dalam sejarahnya di kompetisi tersebut Simone Pavundi yang lahir pada 14 Maret 2006 di Mount Falcon, Italia Memulai kiprah sepak bolanya di kampung halamannya bersama UFM Mount Falcon saat usianya 5 tahun Namun keajaiban remaja ini mulai terlihat pasca bergabung dengan Udinese di usia 8 tahun atau tepatnya pada tahun 2014 silam Penampilan apiknya di Akademi Udinese nyatanya juga menarik perhatian timnas Italia muda di segala kelompok umur Di tim nasional U17 Italia saja yang kini dibesut mantan pemain Udinese juga yakni Bernardo Corradi Pavundi mampu mengemas 4 gol dari 5 laga Tak cuma itu di musim 2021-2022 bersama Udinese Primavera dirinya mampu menyumbang 6 gol plus 7 asisnya dari 17 laga di semua ajang Dari sejumlah penampilan gemilangnya tersebut pemain berusia 17 tahun itu akhirnya mulai mendapat panggilan ke tim senior zebra kecil Ia menjalani debut perdana di tim senior saat Udinese bertemu Salernitana di ajang Serie A pada Mei 2022 lalu Alhasil Pavundi menjadi pemain kelahiran 2006 pertama yang berkiprah di Serie A pasca menjalani debut di tim senior Nama Simone Pavundi juga membuat pelatih kepala timnas Italia Roberto Mancini memanggilnya untuk mengikuti pemusatan latihan bersama tim senior Italia pada November 2022 lalu Ia menerima panggilan resmi pertamanya ke timnas senior untuk dua pertandingan persahabatan yakni melawan Albania dan Austria Pavundi akhirnya memulai kiprah perdananya berseragam Gli Azuri senior pada 16 November 2022 di saat usianya masih menginjak 16 tahun Kendati bermain di menit-menit terakhir melawan Albania Pavundi menjadi debutan termuda dalam 100 tahun terakhir Di sisi lain Roberto Mancini juga melayangkan pujian pada Pavundi pasca menumpas Korea Selatan di Piala Dunia U20 Dengan kualitasnya yang luar biasa itu bukan tak mungkin Pavundi bisa bermain bagi Italia selama 20 tahun ke depan Ucap Kurtaker Italia tersebut Di musim 2022-2023 ini sang pemain telah bermain di 8 laga bersama tim senior Udinese Sedangkan bagi tim Primavera ia telah membukukan 3 golplash 6 asis dari 10 laga di semua ajang Di sisi bocah 17 tahun itu adalah seorang playmaker berkaki kidal yang juga memiliki skill di atas rata-rata Membuat sang wonderkid digadang-gadang akan menjadi penerus jejak Antonio Cassano hingga Francesco Totti di timnas Italia Pavundi yang kini menjelma jadi gelandang serang elegan di usia muda Ternyata juga biasa bermain sebagai penyerang dalam ataupun winger kanan sekalipun Pemain muda Italia tersebut kerap diturunkan dalam peran bebas sebagai gelandang serang Dimana ia diberi ruang untuk menjelajahi lapangan Pavundi juga memiliki keunggulan dalam pengambilan bola-bola mati Serta memiliki tingkat akurasi umpan yang luar biasa Dirinya mampu keluar dari berbagai skenario berbeda Ia bisa bermain melebar ataupun menjadi gelandang sentral yang memotong garis Pavundi juga sosok pemain yang sangat kreatif Ia membuktikannya dengan gerakan off the ball-nya Serta suka mencari ruang terbaik untuk menerima bola dengan timing yang tepat Selain kuat dalam situasi satu lawan satu Pavundi juga mampu menampilkan teknik alami Untuk mengambil keputusan cepat di ruang sempit Sehingga membuatnya menjadi pemain yang tahan tekanan kendati fisiknya Mungil Di sisi lain, Pavundi telah menunjukkan tanda-tanda positif di kancah internasional Pasca penampilan impresifnya bersama Italia muda diajang Piala Dunia U20 Pemain berusia 17 tahun itu telah diikuti oleh sejumlah pencari bakat Dan jumlah ini pasti akan bertambah Mengingat dirinya menjadi penentu Gli Azuri muda yang mencapai partai puncak Piala Dunia U20 Menariknya, di partai final nanti baik Italia dan Uruguay belum pernah juara dunia di level junior Ini akan menjadi final pertama Italia dan yang ketiga bagi Uruguay Tim manapun yang akan menjadi jawara adalah pemenang baru dan akan main sejajarkannya dengan negara-negara yang pernah juara sebelumnya Gelar terbanyak masih menjadi milik Argentina dengan 6 trofi yang diikuti oleh Brazil dengan koleksi 5 gelar Terlepas dari semua itu Akankah Simone Pafundi mampu membawa Gli Azuri muda mengukir sejarah baru di ajang yang bergensi bagi para pemain muda dunia tersebut? Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya